Halo gengs, hari ini kita bahas perbedaan untuk pista Eurofit dan pista yang ASEANFIT Bedanya apa sih bang? Jadi gini Untuk yang Eurofit tuh biasanya Ada logo DOT-nya Kayak gini Karena untuk dijual ke pasar Amerika dan Eropa Karena DOT sendiri kan sertifikasi untuk helm di AMRIK ya Dan dia juga dibekali ECE Karena standarisasi Eropa memang helm-helmnya ECE semua Kalau dipasarkan di Amerika dia dapet DOT gitu geng Jadi ada sertifikasi Apa, teruntuk-untuk si negaranya gitu Kemudian untuk bagian busanya kayak gini Cuman label tulisan ini doang Gak ada sticker apapun Ya, ini kayak gini Dan di bagian dalam Itu IPS atau sterokom ya kayak gini Tuh Kalian bisa lihat Oke Seperti ini saja Jadi langsung Pengancing untuk si Busa kepala Atau crown pad tuh langsung Berada di bagian IPS atau crown pad Atau Ini Steroform Gitu Alright Nah, kita geser ke bagian ASEAN FIT Yang ini adalah Pista futuro ASEAN FIT Jadi Perbedaannya itu adalah Ini Pasti Selalu ASEAN FIT dia punya yang namanya Pad karet gini Rubber Plastik karet gini Yang membuat helmnya itu semakin bundar gitu geng Karena Basicnya helm pista kan dia memang Apa Tirus Terus Oval lonjong gitu ya Nah, kalau untuk yang ASEAN FIT dia Si batoknya sendiri dibikin lebar kanan kiri Setelah itu Dia nempatkan ini Supaya dia lebih Dapat press Untuk kepala-kepala Asia gitu gengs Tuh Ini depan dan belakang Jadi Gak langsung sterofoam Tuh Ini sterofoam Baru ada pad Plastik karetnya gitu gengs Berbeda dengan yang eurofit Yang tadi gitu Nah Seperti ini Jadi Ini bisa dicabut gak bang? Gak bisa Ini karena udah ada Tempat kancing Si Apa Crown pad Busa atas kepala yang masuk ke disini gengs Jadi gak bisa dicabut Tapi tenang aja nih Tetap Tetap adem Walaupun gak se-adem yang Eurofit Harusnya karena Lubang pista tuh ada 1, 2, 3 Dan disini agak tertutup Jadi Ya, begitulah ASEAN fit Nah Terus Untuk beberapa temen yang pake Helm Array Kemudian Size-nya M Kemudian beralih ke pista ASEAN size-nya M juga Itu beda Beda banget feel-nya gengs Secara Si patch-nya ini Gitu Jadi Perlu kalian fitting ulang Karena beda brand Juga beda bentuknya Gitu Ya Ini kayak gini Dan di belakangnya gak ada DOT-nya Tuh ECE pun gak ada disini Walaupun dia memang ECE standarnya Jadi kita bisa lihat ECE itu Dari belakang sini Nah ini bagian Crown Padnya juga Berbeda kan Yang tadi itu Cuma ada tulisan-tulisan doang Kalau yang Euro Nah sekarang udah bisa Kita temukan ada Sertifikasi ECE Plus GIS GIS ini Sertifikasi Jepangan gengs Jadi Japanese Industrial Standard Jadi Si Crown Padnya ini tuh Kalian bisa lihat nih Berbeda dengan yang Eropa Tuh Tinggi banget Tuh Luas Lebih luas Daripada yang Eropa punya Kan yang Eropa cuman Segini doang nih Itu Itu di perbedaannya Dan Karena Standarisasinya Udah GIS Jadi Kalau misalnya Mau kalian tukeran busa Sama yang Euro Itu gak bisa Karena beda Posisi Si ininya Agak geser dikit Dan Untuk Neckroll Si Cipet juga Gak bisa Karena Biasanya yang ASEAN Vitu tuh Dia lebih panjang Gitu gengs Karena memang batoknya kan Gede Daripada yang Eropa punya Gitu gengs Oke Semoga membantu Informasinya Itu saja Untuk video kali ini Mantap juga